Alhamdulillah pada sehari-hari ini hari akhir pekan hari ahad kita bisa melanjutkan pengajian petang kita yang dimana sesi pertama kita akan belajar fikih menggunakan kitab dan insya Allah nanti sesi kedua kita akan belajar tafsir pada alustrad saya persilakan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah berkala alamin wabihin nasta'in wa ala umurid dunia waktin wassalatu wassalamu ala asyikafsirun biya ulama salim sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in wa ba'at terakhir kita masih bersama kitab alamin haj kiria alim al-anawi yang wafat tahun 626 jiria bener-bener suratnya terdengar terjelas ya mohon kabari kalau tidak terdengar jelas karena kondisi beres saya sebenarnya beres janggaran gak alhamdulillah oke amin terakhir kita sampai bagian mana kan disini walau khurja syai'un ba'ahu mustahakon lalu seandainya ini udah sering berulang ungkapan khurja syai'un mustahakon sesuatu keluar sebagai mustahak ingat mustahak dulu mas adanya mustahak apa mustahak 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 ingat mustahak nah mustahak 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 jadi misalnya jual jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Dari fikir Islam yang diadopsi di hukum Inggris di zaman-zaman pertengahan. Seperti waktu itu, Mbama A menjual HP. Meraknya apa ya? Isya lah. Tau gak kalian HP Isya? Kepada B, menjual. A ini tadi dapat barang HP Isya itu dikasih oleh X hadiah. Setelah memiliki HP Isya, A menjual itu B. Gak lama, ada orang namanya Y. Melihat B kok pegang HP Isya. Dan Y ingat dulu, HP Isya dia pernah hilang. Atau agar lebih ekstrim, pernah dicuri lah. Dicuri di komputer lain. Di stasiun Mbama Manggarai. Dia tanya, B. Kenalan dulu, nama kamu siapa? Nama saya B. Nama saya Y. Ngobrol gitu ya. Mana gitu. Ngomong B itu, kamu HP dari siapa? Oh, saya beli kemarin. Beli. Dia cek. Persis sekali betul HPnya si Y. Dan Y bisa membuktikan. Katanya, B ini punya saya. Dia bawa buktinya misalnya. Pada saksi atau kecurian. Nih, saksinya. Dihadirkan. Dia bilang. Ah, HP ini saya beli kok dari. Dari orang namanya A. Dia kamu beli. Mana buktinya nih? Misalnya dia kasih lihatnya bukti kamu beli anda. Wah, fix beli deh. Berarti bukan B yang curi dari Y. Maka Y dan B pergi ke A. Kata Y, udah. B itu pergi ke A lah. Datang ke A. Ah. Ini HP saya. Waktu itu dicuri. Ah, masa? Saya apa? Dapet HP ini bukan dari nyuri. Terus kamu dapet dari mana? Saya dikasih oleh X. Begitu ya. Ditanya X. X. Saya. Kira itu. Ya, pokoknya. Bisa jadi X pencurinya. Misalnya. Skenario ini misalnya X pencurinya. X. Duh. Pencurinya dia terlihat. Atau. Hilang aja. Jatuh. X yang nemuin. Harusnya diumumin sama X. Tapi sama X malah. Enggak langsung dikasih A. Intinya. Dalam kasus jual beli A ke B ini. Berarti jual belinya. Kena istihkok. Istihkok itu dari katanya ya. Kelebih berhakan. Seseorang datang. Dan menyatakan saya lebih berhak terhadap barang tersebut. Itu hak saya. Karena belum berpindah ke pemilikannya secara sah dari saya. Meskipun sudah terjadi jual beli. Dan dalam kasus ini. Kalau dibawa ke pengadilan. Maka nanti HP-nya harus diserahkan ke Y. Sampai sini bisa difahami. Gimana? Bisa difahami kan sampai sini? Hah. Gimana? Nanti hakim akan menyuruh. HP Asia-nya harus diserahkan ke Y. Sampai sini bisa difahami. Bisa belum selesai. Tapi sudah bisa difahami belum alurnya? Alhamdulillah Ustadz bisa. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kalau HP-nya ke Y. Siapa yang rugi kira-kira? Siapa yang rugi? Ada yang jawab X, Ustadz. Gue X yang rugi. Yang rugi pertama B dulu. B rugi. Kenapa rugi B? Sudah bayar? Tapi HP-nya dikasih ke orang. Iya nggak? Iya. Bener ya? Terus gimana mengatasi kerugiannya B? B kan nggak bersalah dong. Dia nggak tahu kalau itu barang. Bukan milik A. Gimana? Iya dia. Ini Ustadz. Ke A. Iya betul. Lihat lagi. Roja A ila A. Dia minta. Balikin uang saya. Nggak dikasihlah uang. Sekarang siapa lagi yang rugi? Yang A. A rugi? Apa? Dia bayar uang ke X. Tadu loh. Tadu loh. Dia nggak bayar. Dapat hadiah kok. Oh iya. Sedengar itu baca hadiah. Maaf. Hadiah. Dia rugi apa? A rugi apa? B udah. A rugi apa? Ini. Iya tadi udah. Kita atasin. Dengan cara HP-nya buat dia. HP Asia. Saya sebut Asia karena ini produk Indonesia ya. Oke. Kenalanya dia ada unsur-unsur. Warna-warna mirip ya. Bisa gitu. Oke. Sama-sama empat. Sama-sama empat. Juga kan. Asia. Bisa. Ada tiga huruf yang mirip. Oke. Sampaikan itu. Sekarang. A rugi dong. Kenapa rugi? A. Ayo jawab. Nggak rugi. Kalian fokus nggak? Fokus nggak kalian nih? Nah. Vicky harus fokus. A rugi dari mana? A. Kenapa rugi? Kenapa rugi? Lihat. Apa yang terjadi tadi? Hah? HP-nya pindah ke YI. Hadiahnya. Oke HP-nya. Terus? Masalahnya di mana? Memang dia dikasih hadiah kok. Terus HP dikasih KI. Ya nggak terlalu rugi lah. Masalah besar bukan di situ. Apa masalah besarnya? Nih. Guys maaf kecoret. Dia ngasih duit ke B. Dari mana duitnya? Ya nggak? Nih. Ini masalah besarnya. Ini titik kerugiannya A. Dia ngasih uang ke B. Lepas dasar apa kasih uang? A dapet timbal balik ke apa? Ngerti nggak? Iya. Iya sih. Ngerti nggak? Gimana? Hadirin yang lain ngerti nggak? Kok ianya lambat gitu? Iya. Maksudnya itu kan uang balikin ya Ustaz. Maksudnya itu kan uang... Uang siapa? Uang yang BBRK akan beli HP SEO nggak? Rugi dong. Ini atau nanti pesan. Apa namanya? Nikmatin uang saya. Jadi uang dia. Dia kan nggak tahu. A nggak tahu kalau uang ini ternyata. Nggak bakal dibalikin lagi itu. Jual binya dulu dapet nggak? Nggak tahu dia. Dari sini. Wah. Saya rugi. Balikin uang ke B. Terus A. Hanya. Pada akhirnya. Dalam kasus ini. Yang disalahkan paling besar adalah nanti X. Gitu ya. Kenapa? Karena dia yang teledot. Dalam skenario pertama dia mencuri. Dia mencuri. Dalam skenario kedua dia... Misalnya apa ya? Tadi apa? Memungut. Itu istihkok ya. Ia pada akhirnya berhak mengambil HP. Dan Islam menghargai betul kepemilikan. Dan tidak berpindah. Itu dengan cara yang sah. Tidak berpindah. Itu dengan cara yang sah. Maka kata Imam Na'wi. Kalau seandainya. Barang si muflis. Kita bagai ke muflis ya. Ini muflis. Si muflis. Ini. Dia kan bangkrut ya. Terus barangnya dijual-jualin kan sama Hakim. Salah satu barangnya. Kumpama HP Asia. Dijual untuk melunasi utang kepada guroma. Kepada gorim-gorim. Ingat. Gorim itu berarti kreditor. Kalau yang berkutan gorim. Panjang-gorim. Itu penjelas otos. Hal yang kurang jelas di ketemuan lalu ya. HP Asia-nya dijual. Oleh Hakim. Di toko HP. Di pasar HP. Ternyata datang orang. Iyilah sebut. Dia mengakui HP. Punya saya. Si muflis ini. Ternyata apa? Lalu nemu. Misalnya. Dan. Harusnya diumumin dong. Tapi dia gak umumin. Langsung aja. Padahal HP-nya mahal. Harusnya diumumin. Ini mungkin kejadiannya hanya. Sepekan sebelumnya. Dua pekan. Sebulan sebelumnya gitu ya. Walau kur jasiun ba'afu qoblal hajri. Mustahakon. Kena istihkokset. Gimana nih? Karena HP-nya jadi miliki. Secara cuma-cuma. Gak dapet duit dong. Iya gak? Duitnya melayang. Tapi gak. Penjualannya menghasilkan duit gak? Enggak. Gak menghasilkan duit. Kenapa? Pas dijual. Ketawan sama Iy. Iy ambil HP-nya. Gratis. Cuma-cuma. Tidak ada orang yang mau beli sebenarnya. Tadi siapa? Tersebutlah B. Ada B. Namanya HP di lelang kan ada yang beli. B beli. Beli-beli ternyata. Itu milik Y. Kenai Steve Kock disini. Layang. Duitnya B melayang. Dia udah beli. Kasih duit. Oke. Move list. Tentu ke Hakim dulu. HP-nya diambil sama Iy. Biar rugi. Betul-betul dia bakal minta duitnya dong. Nah masalahnya disini. What? Sama-nuta Alif. Kalau. Scenario yang tidak disembukin monawi. Uangnya masih ada. Tinggal balikin. Oke. Tapi kalau. Sama-nuta Alif. Harganya udah dipakai. Untuk bayarin tanggorim. Mumpama HP isianya 2 juta. 2 juta. Dia udah bayar 2 juta. Terus 2 jutanya. Bahwa Hakim diserahkan kepada move list. Dan move list. Bayar itu ke gorim. Ya. Ke gorim. 2 juta. Amal gorim. 2 juta udah dipakai buat. Macam. Dibakai buat. Belanja. Atau beli makanan. Itu maksudnya. Wasam. Menuh talif. Harganya udah hancur. Ada talif. Udah hilang. Udah dipakai. Oke. Pakadain luar. Seperti ini dianggap. Utang. Baru. Seperti utang muncul. Tering. Siapa yang berutang? Move list. Utang 2 juta. Nambah utang ini. Utang terhadap siapa sekarang? WDB. Pakadain info harus. Dia harus ganti dong uangnya B. Enak aja B. Udah beli HP. HPnya diserahkan ke Y. Itu mustahil. Ini menurut saya. Agak komplikatif emang. Tapi setidaknya saya sudah berusaha jelasin. Blah-blah banget. Sampai sekitar 15 menit. Mudah-mudahan ngerti. Wain istuhiqa syai'un ba'ahul hakim. Ku dimal musytari bihtamad. Sekarang pertanyaan. Kan sekarang muslis punya utang ke B. Dan punya utang ke gorim-goremnya dia. Siapa yang dikedepankan? B apa gorim-goremnya? Itu pertanyaan. Apakah B ikut ngantri seperti gorim-goremnya? Apakah dia punya hak spesial? Kata Imam Nawi. Wain istuhiqa syai'un ba'ahul hakim. Kalau diistihkokkan. Suatu yang dijual hakim. Ikut dimal musytari bihtamad. Dimenangkan. B. Di duluan. Hak-haknya didulukan B. Umpama nanti abis jual HP isya. Yang udah teristihkokkan. Hakim jual mobilnya muflis. Dapat duit mobilnya muflis. Saya ngasihkan duit lah. 200 juta misalnya. Langsung 2 juta itu dibayarankan ke B dulu. Untuk ngelunasin ini. Dia dapet hak prioritas. Privilege. Kalau bahasa orang muda. Privilege. Hikmahnya akan terlalu lama agar orang semangat membeli barang lelang dalam kasus-kasus begini. Karena kalau dia gak dikedepankan. Ikut ngantri juga sama seperti kreditur yang lain. Orang jadi males. Beli barang lelang begitu. Nah males beli barang lelang. Kenapa? Ini kalau yang lelang hakim nih. Galang ke Staflis. Kalau barangnya ternyata mustahak. Milik orang ternyata. Saya ikutan. Ikutan ngantri di perkaranya dia. Nah males lah. Untuk menghindari itu. Melihat dorok-walderok. Dan itu mutorot. Kalau apa yang gak laku-laku. Barang-barang gak laku-laku. Mutorot buat. Banyak pihak di situ. Paling minimal. Mudorot untuk dorim. Mutorot. Karena dia terus terhambat. Transaksi keuangannya. Sampai selesai nih. Perkara taflisnya ini. Maka dikedepankan. Kok diman mustahari bisa man. Dikedepankan bayar utang kepada orang yang udah pernah beli. Tapi mustahari. Kofi koli nih. Hasul gurama. Karena sesuatu mendapat. Kofi mendapat. Tidak dimuktamad. Dalam hal itu. Dia ngantri bersama. Gorim-gorim yang lain. Tapi sekali ini sudah dibilang dari itu. Sisi lemahnya adalah. Itu membuat orang. Menjadi. Untuk. Beli barang lelang. Di. Kasus-kasus semacamnya. Apakah bisa difahami sampai sini? Tampakkah bisa difahami? Hah? Iya bisa bisa. Benar ya. Oke. Lanjut. Oke. Kita sudah sering membahas bahwa Muflis itu transaksinya dibekukan dulu. Muflis transaksinya diapain? Dibekukan dulu. Ya. Dibekukan. Dia enggak boleh pakai duit. Ya enggak? Benar enggak? Ini enggak boleh pakai duit-duit yang kontan gitu. Duit itu dipakai sampai habis. Sampai berkurang. Enggak boleh. Benar ya? Benar. Pertanyaannya muncul kan? Terus dia sehari-hari makan dari mana? Ya kan? Gimana dia beli makan? Ini proses penyelesaian perkara Taflis nih. Ismail berhari-hari. Mungkin berbulan-bulan. Maka kata Imam Naui Wayun Fiku Dan Hakim Menafkahi. Ya. Enggak gak? Mekanismenya enggak langsung begitu. Ini dulu. Hakim menafkahi. Alaman Alehi Nafakotuhu Kepada pihak keluarga dia. Keluarga si Muflis yang wajib dinafkahi oleh si Muflis. Nah. Gitu ya. Dia nafkahi. Dari Bayi Tulmal Mantep sekali ya. Inilah negara Esa memang Ditekankan Negara yang kaya Kasnya Banyak. Juga berarti disini Panjuran kita Atau penyemangan Untuk bayar zakat. Juga Bayi Tulmal juga Kan diisi dengan zakat juga. Dia Memberi nafkah Kepada Orang-orang Yang menjadi tanggungan dia. Bama Anak Tentu istri. Ya. Contoh. Sampai kapan? Sampai selesai pembagian hartanya. Kecuali Ilan. Setiapnya Bikas bin Keli Kalau Muflis punya kerjaan. Misalnya dia gajian bulanan. Ya itu berarti Dari gajian dia. Tapi aneh gak ada. Memang dia duit selamanya Dapat dari dia Memutar uang dia. Sementara sekarang udah diblokir Pekeningnya. Gak boleh lagi bertransaksi dia. Menggunakan uang ini. Yang mau gak mau Dari Bayi Tulmal. Koyubah Umaskanuhu Tapi ini nanti Sangat minimalis ya. Makanan yang diberikan Sangat minimalis. Koyubah Umaskanuhu Rumahnya dijual. Yalah Rumah dijual. Ya. Wakodimuhu Dijual juga. Gudaknya. Filasom Menurut mendapat yang lebih benar. Jadi mendapat-endapat Ulama Syafiyyah. Wainih tajilah Khodimin Lizamana Tihi Wamansi Bahkan Dijual. Meskipun Dia itu sebetulnya butuh pelayan Untuk budak Karena dia sudah tua Atau karena dia itu Jabatannya elit. Tetap Udah Dalam kas ini Anda gak boleh punya lagi Pembantu. Dijual budaknya. Nanti ini kasusnya Budak Gitu juga kendaraannya Dijual. Dijual. Dijual-jual benar-benar Dipretelin lah. Itulah Ya resiko dari Taflis. Dan dibiarkan untuk dia Nah Suaranya Tenggelam Cek 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 Iya Kedengeran sekarang Kedengeran Ya Satu set baju Yang layak lah Bud Wah Ini gak dijual semua Bajunya sehingga dia gak pakai baju Komis Baju atas Wasarawil Celana Wa imamah Sorban Womukaab Sendal Sudah Oke Apa aja Baju Celana Celana panjang Kelih Penutup kepala Karena ulama juga sebutkan Kolak soah Baik sih juga Dan sendal Muka abisnya Masa sendal Oke Dah Ini aja Sisanya Dijual Wajah Dovisita Kalau itu lagi musim dingin Ditambahin jubah Mantel Mantel Sisanya Apa baju ini Dijual 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 Cincinnya Dijual Jangkangan Dijual Semua Sisanya Dan satu Masih-masih satu Satu komis Satu sarau Ya Afan Ustaz Suaranya tenggelam Oh iya Mohon maaf ya Kemudian dibiarkan Disisakan juga Makanan pokok Di hari pembagian Ini Mumpama Satu hari pembagian tersebut Pembagian hartanya Dia butuh makan Hari tersebut Apakah Disisakan juga Uangnya untuk Hari makan tersebut Anda yang misalnya contoh Selesai pembagiannya Pukul 12 siang Ya Selesai Uangnya udah Abis dibagi-bagikan Dan otomatis Hakim ya Nggak Nafkain lagi dong Sekarang sudah selesai Pembagian Disini kan Hatta yukos Sima malahu Sampai membagi harta Pagi-pagi Sarapan masih ditanggung oleh Negara Oleh hakim Sarapan jam 7 Masih Masih pembagian Belum selesai Tapi Jam 12 selesai Teng Udah Hakim nggak kasih lagi Duit buat makan Gimana dong Matanya udah habis Makanya disisain Woyutroku Disisain Kutuyomilkismati Hari pembagian Makanan Pokok makanan Inti di Hari pembagian Suut Siman alain Nakakotu buat Dia dan juga Keluarga dia yang Wajib ninafkah Buat dia dan keluarga dia Yang wajib ninafkah Dan kita udah bikin Skenario waktu itu Bahwa Akan kurang Ya Uang yang Hasil penjualan Misalnya si Mufis ini Punya utang 10 miliar Harta dia cuma 3 miliar Berarti kan ada 7 miliar lagi 7 dari mana Kan udah dibahas Bahwa yaudah itu Resiko Si Gorim Gorim-Gorim Yaudah resiko Terima Nggak dapet lagi 7 yang Tersisa Yang penting udah abis Harta isi Mufis Udah 3 miliar Daripada Nggak sama sekali Apakah dipaksa Mufis kamu harus kerja Ya mulai sekarang Sisanya lunasin Yang 7 Enggak Oleh Saalibah Delkismati setelah Sudah disita Selu hartanya Dijual-jual Dilelang-lelangin Maka tidak ada Kewajiban Bagi si Mufis Untuk Bekerja Ya Mencari uang Atau Mempekerjakan dirinya Jadi karyawan Atau jadi Staff Libakiyatidain Untuk Melunasi Utang yang Tersisa 7 miliar Tadi Nggak harus Udah Nggak harus Yang lebih benar Yang lebih benar Dari pendapat Ulama Syafiyyah Meskipun Dirinya Nggak wajib Dijarohkan Karena Bukan mal Prinsipnya Untuk Melunasi Utang-Utang 10 miliar Ini Itu hanya Menggunakan Harta yang Ada Harta yang Halsil Yang ada Tidak dibebankan Untuk Mencari Harta yang Belum Terwujud Belum ada Dan Jadi Staf Dapat Uang 10 juta Apakah Bisa Kita Bila Bahwa Kang Zidani Mengandung Nilai Harta 10 juta Perbulan Nggak Nggak Bisa Begitu Orang Merdeka Nggak Bisa Dinilai Begitu Tapi Kalau Budak Bisa Budak Bisa Mana Siul Jid Ma'al Tualtabar Amualan Kemanfaatannya Budak Terhitung sebagai Harta Dalam Pada Itu Maka Wajib Kalau dia Punya Budak Yang Budak Tersebut Budak Yang Tidak Dijual Seperti Umu Walad Kalau Budak Yang Lain Langsung Dijual Selesai Jual Langsung Tapi Umu Walad Yang Dijual Maka Dijaruhkan Umu Walad Wajib Disuruh Bekerja Umu Walad Kita Punya Punya Tanah Yang Diwakafkan Untuk Dia Bukan Dia Mewakafkan Wakafnya Untuk Si Muflis Berarti Kemanfaatannya Milik Muflis Termasuk Hartanya Si Muflis Ya Itu Dijaruhkan Disewakan Wallah Masa Tapi Poin Paling Penting Adalah Di bagian Sini Bahwa Tidak Ada Kewajiban Bagi Muflis Untuk Terus Bekerja Lagi Untuk Melengkapi Pembayaran Utang Yang Belum Terbayar Setelah Hartanya Sebelumnya Disita Kalimat Penting Dalam Minhaj Oke Allah Insya Cukup dulu Segini Kita Akhirnya Sesi Minhaj Dan setelah ini Kita pindah Ke Malik Mutanjil Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Kalian Jidak Baik Kita Jidak Dua Menit Masuk Ke Petang Tadabur InsyaAllah